Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Kali ini kita akan coba membuat satu aplikasi yang cukup kompleks yaitu penjatualan. Oke, mari kita lihat sama-sama. Di sini kita menggunakan Google Colab. Kemudian kita ambil beberapa library. Ini adalah library random. Kemudian library date and time. Dan library pretty table untuk membuat table yang rapi. Oke, kemudian dalam penjatualan ini, kalian sudah kuliah juga tentu beberapa variable yang bisa membangun sebuah jadwal itu. Mulai dari dosen, dosennya atau gurunya atau pengajarnya. Kemudian kita butuh apa yang diajarkan, yaitu mata kuliahnya. Lalu kita butuh berapa banyak ruangan. Kemudian berapa banyak mahasiswanya. Lalu hari perkuliahan. Kemudian jam mulai perkuliahan. Kemudian setiap kali perkuliahan itu berapa durasinya. Lalu jeda antar setiap perkuliahan itu berapa banyak. Lalu kita istirahat makan siang jam 12 sampai jam 1. Ini kira-kira seperti ini. Kalian bisa merancang yang lain sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini variabelnya ada beberapa. Kalian lihat di sini ada variabel yang tipenya integer atau bilangan bulat. Lalu ada variabel yang bertipe string atau karakter. Yaitu dijepit dengan tanda petik. Kemudian ada variabel yang berisi list. List itu daftar. Kemudian ada variabel berupa array string. Nah di sini kita mulai dari yang pertama. Itu variabel dosen. Di sini saya coba masukkan semua dosen kita. Mulai dari saya, Pak Paskalis, Pak Pricher, Pak Patris, Pak Frenki, Pak Don, Pak Bulia, Ibu Neja, Ibu Sisil, Ibu Lora, Pak Alpri, Ibu Yulianti, Pak Ter David, Pak Eman. Yang sedang sekolah enggak saya masukkan. Nah kita punya daftar dosen kita masukkan ke dalam array. Array satu dimensi. Kemudian kita juga membutuhkan mata kuliah. Mata kuliah ini juga kita butuh array. Nah di sini saya coba masukkan banyak mata kuliah ilmu komputer. Ada algoritma, ada AI, ada citra, ada bikin web, PKSR perangkat lunak, pemrograman, jaringan, grafika, cloud computing, desain analisis algoritma, sistem operasi, basis data, kamar informasi, robotika. Kita masukkan ke dalam array, mata kuliah. Lalu kita buat atau kita sediakan sepuluh buah ruangan. Ruang kelas ya. Kita punya sepuluh ruang. Kemudian kita buat atau kita siapkan 500 siswa. Ini secara random saja. Kemudian list berikutnya kita siapkan hari perkuliahan. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian mulai jam perkuliahannya ini mulai dari setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. Kurang lebih seperti itu. Kemudian durasi setiap perkuliahan paling banyak adalah 1 jam setengah. 90 menit. Lalu jeda antar kelas itu sekitar 5 menit. Kemudian istirahat dimulai jam 12, berakhir jam 1. Jadi memberi kesempatan kepada siswa dan dosen untuk istirahat makan siap. Kemudian kita coba bikin fungsi. Fungsinya penampilkan jadwal bulan. Menantilkan jadwal berdasarkan bulan. Nah di sini pengulangan for. Di situ ada dua indeks. Bulan dan jadwal month dan schedule. Kemudian berulang di dalam objek monthly schedule. Lalu itemnya apa. Sedangkan fungsinya di atas ini. Kita lihat ini fungsinya adalah monthly schedule atau fungsi bulan. Lalu kita cetak ini. Kita cetak nama bulannya. Kemudian tabelnya itu kita gunakan pretty table. Itu fungsi bawaan dari Python. Selanjutnya si pretty table. Si table ini. Kita tambahkan field. Fieldnya itu ada field atau kolom. Kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya ada tanggal, hari, jam mulai, jam selesai, dosennya siapa, mata kuliahnya apa, ruangannya di mana. Nah ini masuk dalam looping yang level terluar. Ini paling atas. Nah sekarang ini looping yang di dalamnya. Itu di bawah judul. Di bawah judul, tabelnya itu kita tambahin baris. Add row. Tambahin baris. Kemudian ini fungsinya adalah entry. Ini apa nanti isi entry-nya ya. Lalu di cetak. Tabelnya di cetak. Nah kemudian di sini ada fungsi lain untuk membuat jadwal kuliahannya. Nah kalau di atas tadi kita lihat array-nya berisi yaitu nama dosen, lalu nama hari, terus apa lagi ya saya lupa tadi. Daftar mata kuliah ya. Nah kalau di sini kita kosongkan ini. Schedulenya dikosongkan. Lalu kita siapkan tanggal mulai ya. Tanggal perkuliahan mulai. Nah ini date time. String time ini mulainya 2 Januari 2023. Ini kalian bisa ubah-ubah sendiri ya. Ini misal dimulai dari bulan Januari 2023. Kemudian kita butuh current date atau tanggal saat ini. Nah tanggal saat ini diisi dengan ini start date. Jadi tanggalnya yang ini nih. Ini masuk nih. Tanggal awal. Nah kemudian kita buat lagi satu array namanya array bulanan. Array bulanan. Nah. Kita sudah punya dua array nih. Lalu. Nah ini kita lakukan ini pengulangan ya. Pengulangan. Untuk minggu di dalam range. Jadi ini 16 ini adalah semester. Kurang lebih kita buat 16 kali pertemuan gitu ya. Lalu di dalam minggu ada hari. Di dalam hari ada tanggal. Kemudian ada pengandayan ini. Ini ada pengandayan. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Entry-nya. Entry-nya itu adalah tanggal hari ini. Harinya jam mulai dan jam selesai. Itu kan mengisi kolom-kolom itu. Tetapi belum tuntas. Maka kita butuh tambahkan. Setelah waktu selesai kita tambahin dosen. Lalu kita tambahkan mata kuliahnya apa. Lalu kita tambahkan ruangannya apa. Nah semua ini masuk ke dalam variable entry. Sehingga kalau kita lihat di atas ini ya. Entry di dalam schedule. Tabel tambahkan baris entry. Jadi ini fungsi memanggil fungsi ya. Nah kemudian. Di sini setelah pengandayan. Di sini ada perintah selanjutnya yaitu. Pindah ke baris berikutnya ya. Ini variable plus sama dengan fungsi hari ke-1. Ini artinya increment. Jadi kalau ditulis secara biasa itu current date. Sama dengan current date tambah time delta. Itu penambahannya. Lalu di sini ada masukkan nama bulan. Nama bulan ya. String from time ya. Ini nama bulannya masuk. Kemudian variable schedule-nya dimasukkan ke dalam nama bulan. Lalu schedule bisa clear. Kemudian fungsi yang diberikan untuk proses pemanggilan adalah monthly schedule. Nah sekarang ini fungsi untuk menambah waktu ya. Menambah waktu. Ini add time. Current time ditambah menit. Tadi ingat menitnya kan 90 ya. Ya seperti ini kurang lebih. Lalu di sini memeriksa validitas waktu. Kalau sudah sampai jam istirahat maka harus stop kursusnya gitu ya. Lalu program utama. Nah program utamanya itu kita manggil fungsi ya. Jadwal per semester sama dengan create jadwal semester. Lalu display schedule by month. Tampilkan schedule daftar berdasarkan bulan. Nah ini hasilnya ya. Tanggalnya mulai dari ini. Kan startnya tanggal 2 tadi ini. Jadinya tanggal bulan. Ya ambil random jadi 18 Maret. 18 Maret hari Senin jam 7.30 sampai jam 9. Lalu jam 9 sampai jam 10.30. 10.30 sampai jam 12. Nah jam 12 sampai jam 13 tidak ada. Karena istirahat. Benar ini. Jadi lanjut lagi jam 13 sampai jam 14. Dan seterusnya sampai terakhir. Ini yang terakhir ya. Nah ini terakhir. Jam Berapa ini? Jam setengah 6. Karena sudah setengah 6 selesai. Ini lanjut lagi besok hari Selasa. Lalu hari Rabu. Lalu Kamis. Lalu Jumat. Nah Sabtu tidak ada. Nah apakah ada yang ada yang aneh di sini? Ada yang aneh. Ada yang belum jalan ya. Kalian lihat di sini. Ini mulainya jam 7.30. Selesainya jam 9. Lalu lanjut lagi jam 9. Lanjut lagi jam 9. Nah kalau ada perpindahan mahasiswa dari kelas yang lain. Maka ini menjadi kacau. Nah ini kalian coba ya. Kalian coba. Di sini. Ini belum jalan ini. Ini ya. Jedak 5 menit. Nah ini. Nah ini jedak 5 menit. Sorry. Ya ini kalian coba modifikasi programnya ya. Coba sendiri. Kalian tambahkan 5 menit. Sehingga di sini schedule-nya nanti nanti menjadi ini bukan 7.39. Ini nanti harusnya di sini munculnya 9.05. Ya gitu ya. Tambah. Ini juga gitu. Ini 10.35. Ini juga gitu. 13.05. Nah ini coba kalian modifikasi ya. Ini nanti programnya saya kasih di grup WA. Silahkan. Silahkan dicoba. lalu ini bulannya juga baru baru Januari. Baru Januari Minggu pertama. Ini baru Januari Minggu pertama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Coba silahkan kalian modifikasi Januari sampai 4 Minggu. Lalu nanti silahkan modifikasi lagi untuk sampai 1 semester. Nah kurang lebih seperti itu. Ini contoh salah satu item dalam Desain Analisis Algoritma. Sekian dulu kita akan bertemu dalam materi selanjutnya yang lain. Jan dan terima kasih.